selamat pagi teman-teman apa kabar kalian hari ini saya berada di kebun lagi hari ini proyek saya adalah untuk mencari bibit nenas untuk saya tanam pada satu masa akan datang nanti apabila tempat sudah saya sediakan jadi hari ini proyek adalah untuk mencari anak-anak nenas untuk saya bawa pulang disini banyak petul anak-anak nenas dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara paling bagus supaya kita dapat membawa anak nenas ini dengan banyak ke tempat ke tempat dimana kita tidak sama satu contoh saya bagi ini nenas sudah kira cukup besarlah sesuai untuk ditanam dikasih pindah jadi kita ambil satu contohnya begini sekarang ini kalau begini tentu memakan ruang yang amat banyak lah kalau kita kasih masuk dalam karung begini ini mungkin 10 10 pun sudah kira apa tidak tahu beli muat ke dalam karung ini 10 anak bisa begini jadi cara dia untuk supaya kita dapat lebih anak-anak nenas ini untuk kita masukkan ke dalam karung setelah dengan membuang apa nama ini lah nanti saya akan tunjukkan kita akan buang bagaimana cara yang sesuai oke so inilah nas yang saya telah ambil daripada kebun di situ tadi dan setelah potong-potong dia punya daun sehingga membolehkan saya masukkan dia ke dalam karung yang kebesar begini walaupun begini dia boleh memuatkan mungkin sampai 30 40 anak kalau dibandingkan kalau kita tidak tahu cara dia bagaimana kalau sekiranya begini kita masukkan ke sini ini paling kuat boleh muat ke dalam karung 5 anak ke dalam karung supaya boleh memuat lebih banyak anak-anak untuk memotong daun-daun ini untuk dimasukkan dalam karung supaya boleh memuat lebih banyak anak-anak benih untuk sekiranya kita pindah anak-anak benih ini ke tempat semayan di tempat yang jauh dari tempat kita mengambil anak-anak benih ini pindahkan ini ke kabun yang satu dekat rumah saya kena buat seperti ini dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya jadi caranya kita tunjukkan begini ini kita kena kita buang daun-daun ini supaya kalau masuk dalam karung nanti tidak memakan banyak tempat supaya kita dapat memuat banyak anak-anak benih ke tempat semayan eh ke tempat yang lain jadi ini tidak payah kita potong karena dia lepas ini dia akan tumbuh itu lebih kurang seperti ini seperti ini kita potong daun-daun dia jadi daun-daun yang di sini semua sudah dibuang itu tidak jadi masalah karena dia ini setiap masa akan menukarkan daun dia pas itu di ujung-ujung ini kita kena potong lah pasal di ujung ini tajam kan kita kena potong nah macam gini kita pun udah takut-takut sudah kalau udah dipotong memang tajam selalu melukakan tangan kita oke kemudian kita ambil yang satu kita buat ke veru sama juga ya bagi contoh doa saya anak begini potong tidak ada masalah lepas itu baru kita potong lagi di ujungnya macam tadi supaya ujung-ujung yang tajam itu tidak ada lagi dan cuma kita takutkan kalau masih ada ujung-ujung yang tajam itu takut nanti waktu kita menanam terkena mata jadi kita buang jadi sekarang dia sudah begini artinya kita lagi memakan memakan karung kita boleh memuatkan dalam karung ini 20 ataupun 30 tapi kalau tidak tidak potong mungkin sekitar 45 yang boleh masuk dalam karung dan inilah yang telah saya isi tadi dan nanti kita akan lihat juga berapa yang berapa banyak yang telah isi ke dalam karung yang begini dengan cara membuang daun-daun ini so inilah so inilah apa itu enas yang telah saya bawa dari kebun sekarang kita kita tengok berapa yang dapat muat dalam satu karung ini dengan cara memutang daun-daunnya apabila kita melakukan pemotongan daun-daun begini maka kita akan dapat banyak lah untuk diisi ke dalam apa namanya ke dalam karung ini jadi kita lari juga mau 30 gitu ataupun 40 jadi kalau nanas itu sudah ditanam hari ini dia keluar apa daun daun-daun yang baru dan yang begas-begas diputong itu begini dia akan menjadi di bawah jadi tidak masalah lah untuk potong-potong daun dia ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.